Program elektrifikasi nasional telah dijalankan dan upaya-upaya percepatan seperti subsidi dan insentif kendaraan listrik telah diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi kemerintahan perhubungan menilai pertumbuhan, penggunaan mobil listrik atau kendaraan listrik cukup lambat. Dantor Estiawan, Direktur Sarana Transportasi Darat, Kemen Hub, mengatakan proses transisi konsumen ke kendaraan listrik tentunya membutuhkan waktu. Harusnya bisa dipercepat supaya semakin banyak pengguna yang pakai kendaraan listrik di kedapannya. Ucapnya kepada kompas.com di sela-sela cara PVS 2023 pada minggu 21 Mei 2023. Dia menjelaskan setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia cukup lambat. Yang pertama, harga kendaraan listrik di Indonesia terbilang mahal. Danto menilai persebaran kendaraan listrik di Indonesia kurang merata pada sektor roda empat. Sejauh ini, hanya ada beberapa merek yang memasarkan mobil listrik, itu pun dengan banderol yang cukup mahal. Kalau kita lihat di pasaran, merek yang jualan mobil listrik masih sedikit. Harganya mahal sekitar 700 juta, bahkan ada yang 1 miliar lebih. Menurutnya, masyarakat masih mendapatkan nilai ekonomi saat hendak membeli kendaraan. Jika banderol harga di nilai cukup tinggi, hanya kalangan menengah atas yang mampu membelinya. Yang kedua, tipe mobil listrik masih terbatas. Selain harga yang terbilang mahal, danto juga berpendapat jika jenis mobil listrik yang beredar di masyarakat masih sang sedikit. Tidak hanya sedikit, jenisnya dirasa kurang cocok untuk mayoritas pengguna Indonesia yang mengenai faktor ekonomis dan segi ukuran. Harus ada lini mobil listrik yang masuk di tengah, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Sekaligus menawarkan fitur yang bisa mengakomodir keinginan masyarakat. Ketiga, mobil internal combustion engine atau ICA Semakin bagus, kendaraan terakhir yang diukap pendanto adalah mobil-mobil berbahan bakar bensin atau ICA. Masih banyak yang beredar di pasaran dan menawarkan berbagai fitur yang jauh lebih menarik. Menurutnya, hal ini adalah faktor terbesar yang bisa sangat menghambat proses elektrifikasi dan peralihan konsumen menuju ke keunturan listrik. Mobil-mobil ICA terbaru masih sering masuk. Fitur-fiturnya pun semakin mewah, bagus dari tahun ke tahun. Jelas masyarakat tergoda, selain itu purna jual mobil ICA masih lebih unggul dibandingkan mobil listrik ucapnya. Dia menilai program elektrifikasi tidak akan bisa terjadi sepenuhnya jika APM masih memasok mobil listrik terbaru di pasar Indonesia. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami selanjutnya.